Alright, mantap. Jadi kita udah di puncak gunung Cakrabuana. Nah ini tuh puncak tertinggi, ketinggian 1734. Dan si puncaknya ini sangat-sangat kecil dan tidak bisa dipakai camp. Buat diem aja ini agak riskan sih gitu. Takutnya terperosok ke jurang. Jadi tidak direkumeniskan untuk nge-camp. Habis ini kita mau ke puncak lagi. Habis dari puncak itu kita langsung ke Curug sama goa tempat persembunyian. Nah gunung Cakrabuana ini jalurnya gokil sih. Jadi kita pijakan itu akar-akar. Terus di bawahnya itu kosong jadi goyang-goyang gitu lah. Gawat sih kalau terperosok lumayan juga. Takutnya cedera gitu, rawan cedera. Paling kalau kalian mau ke sini tidak disarankan untuk sendiri. Harus ada orang lokal karena mereka itu tahu pijakan yang pas gitu buat kaki. Nah dan si gunung Cakrabuana ini dipakai long march oleh tentara waktu jaman dulu. Terus di gunung Cakrabuana ini saksi konflik politik Indonesia di jaman 60-an, di jaman kepresidenan Soekarno. Konfliknya tentang apa? Banyak cerita yang berbeda. Paling kalian cari tahu sendiri saja. Oke, disini kita jalan lagi. Kita lewatin doang si puncak yang ketiga ini. Udah dilewatin langsung ke gua. Let's go. Kurusuknya tuh, Yus. Ada baunya. Metereh. Nyacar mali lah. Kurusuknya. Kita sampai di Lila yang. Berat ya? 700 berat? 700 berat. 700 berat? 700 berat. Nah, itu berat. Nah, fitualah, dempaken. Dempaken. Benar jahat, mantap dia. Yang jalan sini jarang yang lewat, jadi bisa terlihat lah. Oleh anda-anda sekalian, salah pijak, pilihannya. Gebros. Gebros. UGD atau? Rivoshingga. Rivoshingga. Pilihannya itu, makanya harus hati-hati. Oke, oke. Eh, coba dicek abis ini tinggalin. Aman? Aman. Aman. Yuk, bismillah. Tapi itu separah yang tadinya, Anya. Nih-nih-nih. Nggak eh, yang ngambil kabut, pengipangan kena. Gokil. Bari ngopi. Lebah, sudah. Hahaha. 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 selamat menikmati 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 bagongnya Oh ganteng bagongnya wis di ala jantep bagongnya masuk ngilu Kang iya berburu Kang ayo tapaknya mana Kang ngilik punawan di tamul kaki jalan udah udah kenyang Sudah kenyang, dadah. Sampai, Kang? Sampai, Kang. Huuuhuu. Akhirnya. Akhirnya, sampai juga dicurug. Huuuhuu. Alright, jadi ini saya sudah sampai dicurug, ini tuh tempat persembunyiannya tuh, persembunyian yang kertos Wirjo itu di atas sana. Dan Bung Karno pun pernah ke situ, karena Bung Karno dan yang kertos Wirjo itu satu guru, satu ilmu lah. Kita mau naik itu, nggak bisa. Jadi kita naik itu nggak bisa, karena terjal lah, resiko juga. Pantesan agak susah dicarinya. Huuuhuu. Sembunyinya di dalam gua. Curug Kenola. Mantep. Tidak-tidak penasaran. Walaupun tidak sampai, tapi tak apalah di sini aja. Kali kita ngambil air doang, terus nyantai-nyantai di sana buat bikin mie, sambil nunggu rombongan yang di belakang. Baru kita nanti turun ke bawah. Tidak terlalu dingin, tapi seger lah. Tidak terlalu dingin, tapi mau menit percaya malam ya? Oh ayo nama saya eno atas bubur suang tinggi tahlius langsung cuma takoha Nugia Nugia nempel di itu Dina pinggir curugnya pinggir curugnya Dina saat 2 meter di ujung Oh eh kalau banget lain dong Hai sedang munduran takutlah tutupanku tangkal tanggal cowoknya tanggal cowoknya tanggal cowoknya tanggal cowoknya Oh enggak etak emang kutelnya bunang jemang nah ini jadi jadi sebenarnya ini tempat persembunyian yang kertas wirnya sarang Bung Karno jadi dia bersembunyi tuh disini Sorry kurang jelas ya soalnya agak ngeri kalau ke atas di dalamnya satu meter setengah masuklah tiga empat orang Oh pantesan sesah ke pendaknya Oh ke atas dt ya sumur kejayaan teak sumur kejayaan teak anu kanggowi bawah Oh bentuk sumur bentuk sumur yang sama caket menurutnya sebuah etak tadi na ujung curug etak sumur ini Oh berarti menis kadinya anis di gua etak tapi ke apa sih tanah-tanah atau batu itu Oh batu ngaliang itu tempat isok ayawanya dipakai tapak Oh ya kalau yang itu tebak ayawanya maka tapak ayawanya tapak te kedah teka sinar matahari sana atau rumah sih lebih keni lebih keni iya menengkansipta omongan juta jadi jauh di keribu kericuhan walaupun semata-mata leluhur oke nganggok didinya upamih eh 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 ayah karomahan lah Oh oh jadi gara-gara dipakai ku tapi kan kita lebatnya bersih sangat matang lah tuh batunya batu ngalegok tapi upamih pada wuduknya nyolok nyanat awi nyanat awi sabu lah colokin ke curug Oh ngalir langsung ya langsung ngalir kita posisinya kan anu nyangira ngulon nyangira kemana nomor nah kan ayah kan ayah panjangnya ya kan ayah panjangnya panjangnya tadi panjangnya tadi ini belakang pas ngiblat pas ngiblatnya panjangnya teh iya pas ngiblat jadi kami etak kacunnya nakawi oh langsung ngalir malam hari kemarin malam hari kemarin dan kita bersama ati kentang oleh yang tadi perutik yang tadi nah kita duduk aja dulu nah kita tunggu perjalanan kita cleaning dua puncak jadinya lima puncak mantap kogil guys 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 guys